Halo sahabat kaku dimanapun berada kita berjumpa lagi, kita berkisah lagi, kita bercerita lagi dan cerita kali ini yang mengisahkan tentang sesuatu yang horor, yang berbau mistis di suatu tempat di daerah selawasi tengah, yaitu jembatan Lobu dan untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan di share agar video ini, video-video yang saya tampilkan, tetap terus berkembang dan menjadi informasi-informasi pada masyarakat Halo sahabat kaku dimanapun berada dan cerita kali ini adalah tentang mistis atau horor kisah sebuah bangunan tua jembatan Lobu yang mengelirkan mitos tentang tiang penopang dengan tumbal manusia hingga kemunculan sosok wanita yang sangat misterius untuk mengetahui kisahnya, sampai bagaimana gadis-gadis ditumbalkan di dalam tiang-tiang jembatan tersebut kita ikuti sampai selesai check it out sahabat kaku jembatan yang dibangun di masa penjajahan Belanda jembatan Lobu mengelirkan mitos tentang tiang penopang dengan tumbal manusia hingga kemunculan sosok wanita misterius menjadi jembatan tertua di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah jembatan Lobu yang dibangun pada masa penjajahan Belanda itu tepatnya pada tahun 1940 memiliki legenda tentang pekatnya kisah Megid dalam proses pembuatannya sebagai jalur trans Sulawesi yang dulu satu-satunya penghubung kecamatan Lobu dan kecamatan Bunta jembatan ini ditopang oleh enam tiang tiang-tiang tersebut, konon bukanlah tiang biasa dari cerita turun-temurun, konon setiap tiang tersebut dibangun dengan tumbal manusia mitosnya, tumbal tersebut mampu memperkokoh jembatan sehingga tak usang dimakan jaman kalau jembatan ini berdasarkan cerita-cerita dari masyarakat yang ada di sekitar jembatan tersebut memang ada mitos yang berkembang bahwa disitu ada beberapa titik tempat-tempat kedudukan jembatan itu kata salah satu warga yang menceritakan tentang keadaan jembatan itu ada semacam orang yang ditanam menurut kepercayaan masyarakat disini katanya konon, katanya ditumbalkan ada yang sering bilang katanya itu tumbal untuk menguatkan jembatan itu ungkap salah satu warga sekitar itu dulu waktu pertama mau dibangun sampai ada cewek ditanam di jembatan itu sejumlah enam orang enam orang jadi ke enam orang ini dibagi dua dibagi tiga jadi dua di depan dua di tengah dan dua di belakang konon katanya kalau anak gadis itu ditanam disitu maka jembatan itu akan kokoh yang ungkap salah satu salah seorang kepala desa lobu disana kuatnya mitos jembatan itu di tengah-tengah masyarakat dia menghadirkan aura supranatural saat tak jarang warga setempat ataupun pendatang yang melihat kehadiran sosok wanita misterius wanita yang konon selalu berbaju merah tersebut dikisahkan kerap muncul tiba-tiba sehingga tak jarang pengguna jalan mengalami kecelakaan misterius di jembatan tersebut serem ya sahabat tuaku ada sosok wanita berembut panjang di jembatan ini mungkin cerita tentang tumbal yang diceritakan jadi mitos itu mungkin yang bersangkutan disitu sehingga sering-sering menampakkan diri jembatan ini kata salah seorang warga barangkali ada sesuatu yang dilihat oleh yang bersangkutan mungkin penampakan atau apa sehingga mungkin tidak sempat belok atau mungkin juga barangkali ada kesalahan teknis di motornya sehingga terpleset bahkan ada yang jatuh ke bawah ungkap salah satu warga jembatan dengan panjang 130 meter dan lebar 3 meter itu kini telah menjadi cagar budaya dan tak lagi digunakan sebagai jalur utama tapi hal-hal berbau metafisika hingga kuatnya mitos tentang tumbal di jembatan tersebut membuat pemerintah desa seakan-akan selalu ada hambatan untuk membuat jembatan itu sebagai tempat wisata kata pemerintah setempat bahwa sudah beberapa kali mereka ingin membuat semacam inovasi disitu cuma karena erat sekali ada terasa kayak ada persoalan mistisnya barangkali kadang mereka jadi malas segitu kadang mereka tidak terkonsep dengan baik itu pembangunannya penjaga disitu tidak mau kalau ada hal-hal lain yang dilaksanakan disitu ungkap pemerintah setempat jembatan lobu yang sekarang itu sudah menjadi cagar budaya itu dibangun sekitar tahun 1940 khususnya pada tanggal 30 November itu masih zaman Belanda dan pembangunannya sangat unik sekali menggunakan tenaga kerja rodi atau tenaga kerja paksa oleh pemerintahan penjajahan Belanda waktu itu panjangnya sekitar 130 meter itu kata salah seorang warga disana luar biasa itulah kisah-kisah mistis dimana tempat dan setiap tempat biasanya ada memang tempat-tempat yang dikaitkan dengan horror karena mungkin pembangunannya di zaman dulu itu selalu dikaitkan dengan tumbal-tumbal mungkin masih ada kisah-kisah tempat-tempat yang mistis yang mungkin berkaitan dengan tumbal barangkali dari pembaca atau penonton silahkan memberikan masukan di kolom komentar jangan lupa di like komen subscribe dan di share untuk terus mendukung channel ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati